Cara kita supaya pintar atur uang dan bisa traveling. Pinter-pinteran mengatur duit di saat kita liburan atau lagi traveling. Pertama, ini mainan gue banget sih. Pertama, kita udah harus tahu kita mau kemana. Gitu. So, how to get there, paling penting dulu. Jadi, sebelum kita berangkat, sebelum kita beli tiket, kita research dulu, kita mau ngapain. Itu satu, ya. Sebenarnya ini kalau ngomongin sebelum aku benar-benar traveling yang sehingga akhirnya gampang untuk mengajukan proposal, aku benar-benar nabung dalam satu bulan tuh misalnya, anggaplah gajinya sejuta. Aku benar-benar akan menyisikan 200 ribu untuk nabung biar bisa traveling. di tiga bulan kemudian. Terus, atau tiga atau enam bulan kemudian setelah menabung ya. Karena targetnya dalam tahun itu akan melakukan traveling. Kedua, bawa duit secukupnya. Jangan dilebih-lebihin. Karena kalau udah lebihin, terus udah mau belanja, jadinya kelebihan ntar. Oh, benar gak? Iya. Kalau aku skala prioritas, terus karena kalau misalnya punya skala prioritas, jadi kita bisa tahu apakah uang itu mau dipakai traveling, atau misalnya buat mengembangin bisnis yang udah ada, atau misalnya mungkin buat beli aset yang berguna buat kamu, misalnya seorang traveler sambil suka vlogging, atau misalnya kamu apapun itu, jadi ya yang paling penting adalah sekalian prioritas. Tiga, cari option. Maksud itu cari option itu cari alternatif. Misalkan kita mau ke pulau. Nah, pulau ini ada speedboot, ada perahu dayung, ada apa segala macam. Nah, cari yang paling murah dan paling menyenangkan. Karena mahal itu belum menyenangkan, gitu. Kalau aku juga kadang, karena aku kan masih muda, jadi itu orang yang maksudnya masih kadang kebawa zaman gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada sesuatu yang bagus, aku suka beli. Jadi, apa ya, belum bisa ngatur. Tapi dari kecil, dari umur aku yang sekarang, aku suka banget diajarin sama orang tua. Kalau misalnya dapet sesuatu dari hasil kerjaan kamu, harus sisihin misalnya berapa persen gitu buat tabungan, entah itu mau buat kuliah, atau entah buat traveling, buat jalan-jalan. Jadi, kayak ada reward juga buat aku. Kayak dari hasil kerja aku, ada hadiahnya lah istilahnya gitu. Jadi paling kayak sisihin berapa persen lah buat bu. Dan paling yang megang uang kakak aku, jadi dia bisa ngatur juga. Karena dia lebih jago. Jadi, mungkin aku harus banyak belajar juga sih sama sekitar. Tempat. Cari temen traveling yang tepat. Kalau nggak tepat, bisa nyusahin. Bisa boros. Oke, itu penting dulu. Tapi kalau saran lain dari aku adalah, ketika kalian tahu, kalian mau mengeksplore apa, dan ada apa di sana, apa yang mau diangkat sama kalian, buat proposal kerja sama-sama sesuatu yang bisa sama-sama membagi benefit, dan juga memberi tahu ke orang banyak sebenarnya ada siapa di situ, atau bisa menggunakan apa, dan lain-lain. Sebenarnya lebih ke itu sih. Terus kayak misalnya penginapan gitu-gitunya, kayak carinya yang sesuai kebutuhan gitu. Yang penting nyaman, dan dekat sama tempat kita mau destinasi wisatanya gitu nggak sih? Biar berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Terima kasih.